Terima kasih Kita lihat ke belakang bahwa tradisi menulis ini di masa lalu itu dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh pergilakan, kemudian tokoh-tokoh pendidikan, wartawan. Apa yang didapatkan dari menulis? Pertama tentu ada materi di situ. Nah materi di situ saya memberikan contoh penulis ini. Nah itu adalah salah satu bentuk bahwa kekuatan tulisan dan kemudian diterjemahkan dalam sebuah film itu banyak mempengaruhi tidak hanya pariwisata tetapi juga mindset kita. Memubah dunia. Iya, itu yang disebut tadi memubah dunia. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan toko lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Terima kasih telah menonton! Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada para ulama kedua ini kami persilakan untuk sesi tanya-jawab. Tiga dari peserta untuk menanggapi ataupun untuk bertanyaan kepada narasumber. Silahkan. Iya. Pak Rinadi. Terima kasih kepada kedua masyarakat yang telah memberikan kunci ahal kepada kami, peserta. Sebenarnya, masyarakat mulai ya. Pertanyaan saya juga kepada Pak Penawas. Pertama, ini menyangkut tentang cara menulis ya Pak. Kalau kita balik ke belakang yang takdir, surat barat di tengah kawal, ini adalah gudang yang malah penulis. Angkatan Panglima, Angkatan Panglima, Puja Angga, dan segala macamnya. Tetapi, setilah kemerdekaan, kita mundur. Banyak penulis itu justru muncul di daerah Jawa. Kalau dulu, mungkin tadi sudah disampaikan oleh pahfir, Wihangka, yang sangat benar-benar, yang karya tulisnya, tinggalnya Kapol Pandelik, di Buala Mungkabat, Salah Suhat, kemudian juga Strobaya oleh karyanya Pak Rasuli, bukan usaha takdir di Sabana, tidak terkembang. Tetapi, setelah itu, karya-karya tulis putra-putra binat kita tenggelam. Sebabnya, mungkin kita terlalu beriak dengan kemerdekaan-kemerdekaan yang ditolehkan oleh pemerintah sekitar. Atau, mungkin karena mereka mengatakan menulis ini tidak bisa menambil masa depan. Jangan kan menulis pahfir, membaca saja generasi kita, generasi, ya katakanlah generasi menenial, sudah mulai, boleh dikatakan tingkat karyatestasinya itu membaca itu rendah dibanding dengan profesi lainnya. Yang saya tanyakan di sini, tadi juga sudah disampaikan, kalau jawaban dahulu terang penulis kita yang terkenal itu, mungkin tidak seperti saat ini, metode-nya, dan fasilitas-fasilitas yang tersedia, bagaimana bisa menulis yang baik. Jadi, sampaikan di penerbangan panjang juga ada literasi, bahkan di tempat median yang pahfir, ada literasi hanya sumber yang telah di NACP semua, di persamaan juga, tetapi kenapa kita tidak muncul, tidak muncul ke permukaan penulis-penulis handal kita di Arus Antabarani, seperti semuanya Angkatan Pujangga, Pahlima, dan lain-lain. Pertanyaan. Dan kemudian, sebagai orang yang sudah berpikin cintu di bidang tulis-penulis, kefafir, bagaimana keyakiannya dalam memberikan motivasi dan orang-orang dan rakyat buda kita, supaya anak-anak kita ini lebih bisa mencintai, menulis, dan jadikan budaya itu sebagai, budaya menulis itu sebagai suatu budaya. Terima kasih Ibu dan Bapak Atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yola Oksandra dari Santor Putih Jujung, kompetensi Jujung, nominator dari penampilan kesenian. Mengenai menulis, sedikit cerita Bapak, sebetulnya saya hobi sekali menulis, tapi dulu. Kenapa saya katakan dulu, saya merasakan hilangnya motivator-motivator atau pemberian motivasi dari guru, karena saya masih kecil, jadi saya mengalami sekolah dari SMP sampai SMP. itu sudah kurang motivasi dan saya merasakan munculnya kembali melalui kegiatan-kegiatan literasi yang kembali digiankan oleh banyak platform akhir-akhir ini. Tapi, saya merasa kehilangan hobi itu mengingat saya tidak mendapatkan motivasi lagi untuk melakukan itu. Mungkin memang banyak muncul bekel-bekel literasi saat ini, tapi saya rasa itu generasi muda yang mau terjun ke dalam itu adalah mereka memang mempunyai motivasi kuat di dalam dirinya untuk menjadi seorang penulis. Jadi, pertanyaan saya, Bapak, apakah ada program lain selain dari bengkel-bengkel literasi atau kelompok-kelompok teman-teman tersebut yang mungkin Bapak sendiri selaku penggiatnya atau oleh pemerintah kita agar, walaupun saya mungkin sekarang kehilangan hobi itu, setidaknya saya bisa menularkan kepada generasi muda yang lainnya kalau menulis itu sangat penting dan efeknya luar biasa. terima kasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Berkemanakan, nama saya Nafri Dino Zora dari Universitas Andalas nominator dari LKTI. Nah, sebenarnya tanya saya sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak tadi cuma saya menambahkan sedikit Pak dalam menulis saya sangat sering kehilangan ide atau kekasan. Nah, sehingga saja bagaimana saya bapak dalam menghadapi yang tersebut mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman. Baik, sekian. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu ada tiga pertanyaan dari yang pertama Pak Renadi yang kedua dari Yola dan yang ketiga dari Nopri Gunan. Mohon dari Bapak Narasugur Pak Ibu silakan. Terima kasih, Ibu. Bapak Ibu dan ikan-ikan semua saya akan mencoba menjawab satu-satu dari apa yang disampaikan. Pertama dari apa yang disampaikan oleh Mbak Renaldi kaitan dengan menulis ini dan memang secara umum sebetulnya menulis itu dia terhubung langsung dengan membaca. jangan pernah berharap bisa jadi penulis jangan pernah berharap bisa menulis kalau tidak suka membaca. Apa itu yang dibaca? Nah, bacaan ini bisa banyak konteksnya. Membaca yang tertulis membaca yang tersirat ketika kita menulis tidak punya bekal itu maka tulisan apa yang akan kita tulis itu persoalan pertama. Lalu kemudian dihubungkan dengan soal ketakutan orang berada di dunia penulisan ini tidak menjamin masa depan. Sebetulnya jawabannya menurut saya walau alam saja sebetulnya. Kembali pada fitrah kita kembali pada rezeki kita. Kalau kemampuan menulis kita itu sudah piawai Insya Allah duit itu datang dari pintu-pintu yang tidak pernah kita duga. Kaitannya dengan kondisi hari ini Bang bagaimana penulisan ini dibandingkan penulis masa lalu menurut saya mungkin masih berimbang sebetulnya. Cuma bedanya kalau penulis-penulis kita masa lalu itu hubungannya adalah hubungan soal berkaitan dengan nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai adat novel-novel kan nilai-nilai budaya segala macam. Hal ini sebetulnya cukup banyak penulis-penulis kita yang mumpuni. Kalau misalnya ada saya barang-barang penulis penulis tingkat nasional pasti dalam rukusan 10 besar insya Allah pasti ada minimal satu atau dua penulis sumantara-satara. Nah berarti kualitanya cukup mumpuni menurut saya dan banyak contoh-contoh lain keterkaitannya kenapa nama-nama itu tidak sebuming penulis-penulis kita masa lalu ini mungkin terganggu dalam tanda ketik oleh situasi apa situasinya menurut saya bukan pembelaan mungkin ini salah satu yang membuat popularitasnya itu atau nendangnya itu tidak senendang masa lalu karya-karya masa lalu tapi kalau dilihat dari karya-karya yang muncul cukup banyak situasinya situasinya itu yang membuat kita berbeda dulu mungkin 5-10 tahun baru muncul yang baru sehingga orang fokus di satu itu saja kemudian budaya buku nah budaya buku ini juga ada yang menarik kalau dihubungkan budaya buku ini ada persoalan persoalannya adalah abai orang soal buku rata-rata orang ingin mendapatkan buku tapi malas membeli buku pinjam dulu nah kalau lah pinjam maka ada ada pameo ada pameo pameo candaan orang yang bodoh itu adalah orang yang mau pinjamkan buku pada orang lain tapi orang paling bodoh adalah orang yang mengembalikan buku pinjamannya kan kacau tapi sebetulnya nah ini yang membuat seperti itu lalu pertanyaan adik kita kurangnya motivasi dari dulu nah ini saya sering menemukan persoalan persoalan ketika memberikan pelatihan-pelatihan penulis pernah dari beberapa pelatihan penulis suatu ketika saya mengadakan memberikan pelatihan penulis di pempustakaan daerah waktu itu pelajar SMP dan SMA sehingga mereka saya minta didamping oleh para guru pemimpin dia lalu ketika guru pemimpin itu hadir dalam waktu singkat saya berikan tips-tips sederhana menulis pada anak-anak itu saya hanya tampil sekitar 30 menit bicara segala macam memberikan gelu-gelu pada anak-anak kemudian lebih banyak saya memberikan dalam tugas 2 setengah jam mereka menulis dalam suasana dan mereka menikmati ketika menulis itu sejumlah guru mendatangin saya dalam pasal besolonya bagaimana caranya bapak apa anak-anak kami bapak sihir dalam tercanda kenapa bu ya setengah jam bapak bicara dengan anak-anak kami bisa menulis langsung bersemangat mereka menulis terlepaslah naskah mereka itu betul atau keliru nanti itu rusak lain tapi hanya dalam waktu setengah jam bapak ngomong tadi mereka termotivasi untuk menulis semuanya ada masalah apa bercerita mereka guru-guru pemimbing menulis itu bahwa mereka sudah setiap minggu latihan tapi kaya anaknya nak muncul lalu pertanyaan saya satu saja pada beliau ibu pernah menulis pernah ada kaya ibu yang pernah dibaca oleh anak-anak ibu belum lalu yang lain nyelonong tulisan bapak kan belum juga pernah dibaca anak-anak kami persoalannya sedikit saja membedakan walaupun tulisan saya belum dibaca oleh anak-anak ibu tapi ketika awal memulai kemoderator memperkenalkan siapa saya ketika itu saya ketika itu kemudian novelnya ini kumpulan cepetnya ini disampaikan sehingga anak-anak langsung yakin sementara si guru tadi tidak satu pun diantara guru yang membimbing menulis pernah menulis ini masalah apa yang akan diajarkan oleh guru yang tidak pernah menulis lalu dia pembimbing menulis karena persoalan teori dan praktek akan berbeda didapatkan oleh anak-anak nah langsung saja saya hubungkan dengan pertanyaan kawan kita ketika persoalan dihadapi oleh pelajar ketika saya menulis tiba-tiba gagasan saya hilang ide saya hilang apa yang harus saya lakukan kalau saya jalan teori yang harus dilakukan adalah cari ide-nya itu terus secara teori kejar gagasannya itu tapi secara praktek tidak bisa secara praktek anjuran saya tinggalkan saja maskah itu tinggalkan saja dulu kita nulis gagasannya hilang ya tinggalkan saja kenapa kita harus disibukkan oleh gagasan itu tinggalkan nikmati hidup ini kalau nonton nonton kalau mau baca baca nah cara yang paling baik itu baca lakukan aktivitas yang bisa membantu untuk menaktankan gagasan baru nah yang bisa membantunya tentu dengan membaca lagi menulis menulis lapang atau menonton atau tinggalkan tulisan itu kalau ada kita jumpa kita jumpai gagasan lain gagasan lain gagasan itu yang kita tulis tinggalkan ini dulu dan memungkinkan saja dalam ketika kita menunjukkan satu tulisan ada naskah-naskah lain yang sedang terbentang lain dan itu bahagian dari celengan kita itu bahagian dari simpanan-simpanan naskah kita yang akan siap kita tiwalkan nanti suatu ketika saya diminta oleh Dinas Perpustakaan Si Junjung untuk memberikan pelatihan menulis pelatihan menulis cepat kepada guru bahasa Indonesia SMP Kabupaten Si Junjung ketika saya tampil saya sampaikan Bapak Ibu semua kita gabungkan ilmu kanurah kita yang kita miliki Bapak-bapak dan Ibu Ibu punya teori mungkin saya tidak banyak teori saya minimal saya punya pekal pengalaman sedikit jadi nanti kalau ada persoalan yang berbenturan dengan teori jangan Ibu adu teori dengan apa yang saya punya karena saya kalah lalu kepada penelitian saya linta waktu itu waktu 4 jam 4 sampai 5 jam saya minta dalam waktu 5 jam kita diskusi ketika saya bertampil saya sampaikan selesai latihan ini minimal Bapak Ibu semua saya bawa oleh-oleh pulang oleh-oleh yang saya bawa pulang itu adalah naskah cerpen dari Bapak Ibu Lalu ada beberapa guru yang protes berdaus aku bercanda aku bercanda aku bercanda bisa menulis japan aku mau pemainan kami untuk mendapatkan ide katanya dia butuh waktu 2 hari kalau lama apa kita cari bersamaan nanti insyaAllah kalau waktu 20 menit bisa dapat 30 ide ah tidak percaya kita coba dalam pratek-pratek yang pernah kita lakukan Alhamdulillah kita bisa lalu ketika saya pulang dari sekitar 30 peserta yang ada ketika itu sekitar lebih dari 18 orang naskahnya sudah siap dari naskah yang sudah siap 18 itu ketika saya baca 5 japan saya jamin bisa langsung limuan padahal itu tanpa ada koreksian apapun dari saya ketika itu 5 cepet dari 30 18 yang mengumpulkan dari 18 itu ada 5 yang bisa layak luat lalu saya sampaikan pada guru-guru itu nah ternyata bisa persoalannya selama ini adalah karena tidak mencoba melakukan memaksa diri untuk melakukan menulis itu karena selama ini kan tergantung pada seperti yang awal saya sebut tadi mencari waktu luangnya itu padahal ini diriwakan waktu untuk menulis 18 naskah saya bawa pulang kemudian secara berurut saya masukkan 5 cepen berdur pada 5 minggu yang berkelanjutan respon yang muncul dari anak-anaknya justru untuk menghadirkan sanggah sasar kembali disampaikan oleh ibu itu saya sebut mau pensiun nak tidak buka sampai bu pensiun nah ini bahagian dari kebahagiaan kebahagiaan menulis itu tentu motivasi dari guru itu penting kalau tidak hanya sekedar memberikan motivasi tapi juga bisa memberikan bukti nyata karena bagaimanapun siswa akan lebih yakin kalau melihat apa yang dilakukan butuhnya itu lebih baik buah kali mungkin itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan kalau ada hal lain yang perlu kita diskusikan kita diskusikan nanti terima kasih terima kasih kepada Pak Firdaus dan Pak Ilyasman yang sudah menjawab bapak-bapak dan ibu-ibu karena waktu sudah menudukan lewat 20 dari jadwal yang seharusnya 12 15 jadi bisa kami simpulkan disini bahwa yang bisa saya simpulkan lagi dari materi yang disampaikan Pak Firdaus tadi terkait dengan tradisi menulis dan ketahanan budaya bahwa intinya atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan adalah yang pertama harus suka membaca baik yang tersulat maupun tersilat jika kita punya keinginan menulis tapi kita jarang membaca tidak akan menjadi tulisan itu syarat utamanya ya Pak Firdaus nah jadi pada intinya bahwa ketahanan budaya bisa kita wujudkan jika dalam menulis itu kita membawa aura budaya itu secara otomatis pasti akan terimplementasi ke dalam hasil-hasil tulisan kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu bagi tiga penanya yang beruntung akan mendapatkan pingkisan dari Pak Firdaus hasil hasil penyelitrasi nanti akan diserahkan oleh Pak Firdaus langsung kepada tiga penanya tadi nanti setelah sesi ini selesai kita akan putus serta penyerahan hadiah sekali lagi kita berikan uplaus terus atas materi yang disampaikan mudah-mudahan materi yang kita terima hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan tiga penanya untuk maju ke depan Pak Renadi Yola Pak Renadi Pak Renadi Pak Renadi Pak Renadi Pak Renadi Pak Renadi Sampai disini dulu jumpa kita kali ini dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati